Duktur, untuk pertanyaan pertama mungkin, terkait dengan peran atau inspirasi Tuhan Guru K.H. Muhammad Zaidan Abdul Majid. Beliau kita kenal sebagai pelopor berdirinya Nahdlatul Watan, dinia Islaminya. Yang ingin, pertama kita ingin tahu, sebenarnya tujuan beliau pertama kali mendirikan organisasi Nahdlatul Watan, dinia Islaminya itu, skala itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mabda dan para pemirsa. Pertama ya tentu, terima kasih atas kesempatan dan silaturahim. Dan memang saatnya kita memang memperbanyak, mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh kita. Dan tokoh-tokoh itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi di seluruh penjuru tanah air. Salah satu diantaranya Maulana Sheikh. Kami menyebutnya itu Maulana Sheikh. Maulana Sheikh. Tuhan Guru K.H. Muhammad Zaidan Abdul Majid. Ketika beliau pulang dari Mekah, beliau kemudian langsung beberapa saat setelah melihat situasi dan kondisi yang ada, beliau sampai pada kesimpulan bahwa dakwah yang paling prioritas adalah membangun sekolah. Baik. Pendidikan. Pendidikan. Dan untuk itu beliau bahkan sampai, katakan mengorbankan ya, posisi atau peran pada waktu itu sebagai khotib dan imam. Jadi ada kisah di mana beliau diultimatum oleh masyarakat untuk memilih antara mau tetap jadi imam dan khotib, sholat jumat gitu ya, atau mendirikan sekolah. Nah beliau memilih untuk tetap mendirikan sekolah. Karena dalam pandangan beliau, mendirikan sekolah bagi beliau itu fardu'ain. Wajib gitu. Karena gak ada lagi yang lain yang bisa melakukan itu. Sedangkan menjadi imam dan khotib itu fardu'kifaya. Bisa diganti sama yang lain gitu. Nah kemudian beliau mendirikan Nahdlatul Watan Dinia Islamia Sekolah Pertama, 1937. Nah dihususkan untuk laki-laki. Enam tahun kemudian, 1943 beliau mendirikan Nahdlatul Watan Dinia Islamia Sekolah yang dihususkan untuk perempuan. Nah kalau ditanya, maksudnya apa sih? Visinya apa? Itu istilahnya visi itu dicerminkan dari namanya. Jadi kata Nahdlatul Watan Dinia Islamia. Nahdlatul itu pergerakan, kata beliau Watan itu tanah air. Dinia itu memang basisnya nilai-nilai agama secara spesifik adalah Islam. Nah karena itu kemudian antara keislaman dan keindonesiaan itu dalam bahasa beliau dalam satu tarikan nafas. Jadi selalu beliau sampaikan, yang namanya Nahdlatul Watan Dinia Islamia, itu tidak hanya berdimensi Islam, tapi juga berdimensi Indonesia. Kita ketahui kan memang hanya Nahdlatul Watan saja, tapi ternyata di belakangnya ada Dinia Islamia. Nah ini sesuatu yang mungkin baru perspektifnya. Dalam artian memang yang diinginkan tetap punya prinsip dasar nilai-nilai Dinia Islamia. Baik, jika kemudian kita lihat Tuan Guru Pancor ini kan berumur panjang dokter. Kira-kira umur 99 tahun betul. 99 tahun meninggal, wafat tahun 97 kalau saya tidak salah. Alhamdulillah juga saya pernah berkunjung, berziarah ke sana. Tapi tentu kita ingin tahu dokter, seorang ulama pasti memiliki jaringan keilmuan. Sanat keilmuan yang tentu bersambung sampai Rasulullah SAW. Bagaimana dokter, jaringan keilmuan dari Tuan Guru Pancor ini? Kalau kita lihat genealogik keilmuan beliau ya, itu kan tersambung kepada para guru yang menjadi guru dari para ulama Nusantara. Jadi kalau kami sering disampaikan oleh beliau itu ada beberapa figur yang sangat berpengaruh pada beliau. Ada maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, ulama hadith. Betul. Kemudian ada maulana Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi. Allah. Itu juga seorang yang sangat berpengaruh pada beliau. Kemudian juga Syekh Salim Rahmatullah. Oh, saulatiyah. Anak dari pendiri saulatiyah. Nah kita tahu bahwa tiga nama itu juga adalah guru dari para ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Indonesia. Termasuk Hadratu Syekh. Kemudian juga beberapa ulama-ulama besar ya. Pendiri dan para pemimpin utama di Nahdlatul Ulama. Itu adalah murid-murid dari beliau-beliau juga. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat dalam konteks yang luas gitu. Anak-anak Indonesia atau putra-putra Nusantara yang belajar di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Kalau saya lihat mereka mengalami prosesnya tidak hanya memahami Islam. Tapi juga ditanamkan semangat kemerdekaan. Jadi ketika pulang ke tanah air itu masing-masing kemudian menjadi pionir. Dan Hadratu Syekh pahlawan nasional. Termasuk juga Maulana Syekh juga pahlawan nasional. Baik, betul. Kalau beliau sanatnya ke Mekah, cucu beliau sanatnya ke Mesir sana. Ya, Alhamdulillah. Sama seperti Ustaz Mahal. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, betul. Dan baru-baru ini kan memang Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Hajid ini menjadi pahlawan nasional. Diberi gelar pahlawan nasional. Kalau kita ingin kemudian bertanya, Diktur. Sebenarnya arti gelar pahlawan kepada beliau ini bagi masyarakat Nusantara Barat seperti apa, Diktur? Ya, kalau dari beliunya sendiri kan tidak pernah ada orientasi ke situ. Dan bagi para muridnya, ya kami semua, ya beliau seorang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Termasuk wali min awliya. Jadi mau gelar pahlawan nasional atau tidak, itu sebenarnya inspirasinya tetap hidup dalam diri. Tetapi tentu saja kita sebagai bangsa itu perlu figur-figur yang bisa kita teladani. Dan bagi masyarakat NTB ya terus terang, beliau adalah figur yang menjadi guru bagi semua. Dan beliau satu-satunya pahlawan nasional dari NTB hingga saat ini. Dan menurut saya juga satu hal baik ya dari apa ditetapkannya beliau sebagai pahlawan nasional adalah bahwa jejak perjuangan kebangsaan itu tidak bisa lepas dari jejak perjuangan para ulama. Jadi para ulama adalah komponen inti ya di dalam perjuangan kebangsaan kita. Dan menurut saya itu harus kita apresiasi dan ya tanggung jawab juga bagi murid-muridnya para ulama, saat mabda saya, bahwa kita di Indonesia ini tidak hanya membawa semangat keislaman, tapi juga merawat semangat kebangsaan yang memang ditanamkan kuat-kuat oleh para guru kita. Termasuk oleh maulah nasional. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa sekali berarti, apa namanya, hikmat beliau di Nusa Tenggara Barat bagi masyarakat NTB ini. Selanjutnya dokter, saat ini Antum diabarahkan untuk menjadi ketua Nahdlatul Watan dinia Islamia. Kita mungkin ingin banyak mengenal Nahdlatul Watan saat ini. Apa sebenarnya peran strategis atau visi, misi yang akan dijalankan oleh Nahdlatul Watan ke depan. Khususnya untuk dakwah Islam dan tentu untuk kebangsaan ini dokter. Iya, kalau bicara dalam konteks organisasi. Jadi ada keunikan ya, kalau di Nahdlatul Watan dinia Islamia itu memang sekolah dulu baru kemudian organisasi. Ada pesantrenya dokter di? Iya, jadi sekolah dulu dibangun, sekolah untuk laki-laki, perempuan, cabang-cabang, lalu kemudian barulah dibangun organisasi untuk menawingi itu semua. Baik, baik. Jadi bukan dari awal organisasi. Kulturnya adalah pendidikan dokter ya, sebelum ada strukturalnya adalah organisasi. Betul, betul. Jadi pengorganisasian itu adalah sebenarnya untuk mewadahi. Lalu kemudian membangun kolaborasi. Baik. Nah, kalau lihat kiprah dari NWDI sebenarnya kiprahnya itu sedalam rentang waktu yang demikian panjang. Jadi kalau kita lihat secara kultural ya, NWDI itu menjadi komponen utama di dalam membangun corak keberagamaan. Ahlu sunnah wal jamaah di NTB bersama dengan NO, Nahdlatul Ulama dan juga komponen-komponen yang lain. Nah, syukurnya ya, sejak awal gitu Maulana Sheikh itu selalu menanamkan kepada kami semua santrinya bahwa kita ini berislam bukan di ruang hamba. Tapi kita berislam di ruang dan waktu, ruang itu namanya Indonesia. Waktu itu namanya sekarang. Karena itu nggak bisa lepas dari Indonesia. Karena itu beliau bahkan mengarang nasyid bahasa Arab. Baik. Oh ya, saya pernah. Saya betul pernah mendengar itu. Sebut kan gini. Indonesia Antiromzul itihadi Ya itihad Sasak Indonesia Ilal amamsir Latubali Lakil vidah ya itihad Harus dihijazahkan itu. Indonesia, engkau itu simbol dari persatuan kami. Bergerak maju terus. Baik. Lakil vidah, untukmu semua kami korbankan. Baik, baik. Jadi Indonesia, seperti itu Indonesia. Baik. Dalam konsep beliau. Baik. Sehingga beliau selalu menyampaikan di mana-mana bahwa kita berorganisasi ini bukan sekedar nama Nahdlatul Wataninya Islam ya. Tapi itu mencerminkan elan vital perjuangan. Bahwa semua yang kita kerjakan untuk kebangkitan Indonesia. Baik, betul. Saya juga waktu di, apa, sempat berkunjung ke pesantren sana bersama seorang sheikh dari Besir. Emang ada nasyid yang dikumandangkan oleh santri itu. Iya, iya, iya. Entah pas lagi apa, selesai acara atau gimana itu kan luar biasa. Seperti, mungkin seperti Nahliya Lel Watan. Sekarang kan Kiwa Fasbullah gitu. Kalau sekarang kita seringnya Yaliya Lel Watan gitu. Tapi kalau dari Nahdlatul Watan punya, apa namanya, nasyid sendiri. Yang sebenarnya harus diproklamirkan, Duktur. Dishare itu sebenarnya, dijazahkan itu. Ya, itu menjadi tradisi untuk kita memandangkan. Baik, betul. Semangat. Betul, betul. Karena itu memang nasyid perjuangan. Baik, baik, Duktur. Baik, Duktur. Pertanyaan terakhir, Duktur. Tentu kita di Ramadan ini ingin menggali inspirasi dari tokoh-tokoh. Para ulama-ulama kita begitu. Lalu, terkhusus kepada Tuan Guru Pancor ini. Apa sebenarnya inspirasi yang mungkin bisa diambil oleh anak-anak muda, oleh kita sebagai generasi-generasi masa kini, untuk bisa meneladani beliau, Duktur? Satu, beliau itu sering menyampaikan bahwa matahari adalah guruku. Matahari adalah guruku. Tidak peduli, dalam keadaan apapun, dia selalu berputar. Baik. Karena itu, maulana syaih itu, sehatnya itu kalau keluar dari rumah. Sehatnya itu kalau ngajar. Jadi kalau lagi sakit, obatnya ngajar. Jadi keluar dari rumah. Nah, ini menurut saya bisa menjadi inspirasi oleh anak-anak muda kita. Bahwa al-harokah barokah. Bergeraklah Anda, gerak Anda itu akan menghasilkan keberkat. Tirakat beliau talim, Duktur. Ya, tarekat beliau telah mengajar. Yang kedua, menurut saya yang sangat penting adalah mengerti betul prioritas kita. Jadi ketika beliau diberikan beberapa pilihan-pilihan yang krusial dalam kehidupan beliau, pilih ini atau ini, beliau selalu memilih untuk tetap konsisten pada dakwah pendidikan. Jadi ini tentang masalah sekara prioritas. Saya pikir ini juga penting untuk kita, Ayah Ustaz Mabdaek. Bahwa dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab, kita harus memilih yang benar-benar, memiliki dampak yang maksimal untuk kemajuan baik pribadi maupun kemajuan umat dan bangsa. Terima kasih, Duktur. Atas kehadirannya. Semoga kedepannya silaturahmi ini terus terjalin. Amin. Mudah-mudahan kita.